oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman semua semoga sehat selalu jumpa lagi dengan channel wijaya motor terusan di video kali ini saya mendapatkan 1 unit motor ataupun saya lagi mengatasi 1 unit motor yaitu motor vario tekno ini termasuk tinggi juga tahunnya ya teman teman dan masalah ataupun kendala pada motor ini berdasarkan cerita orang yang punya motor yaitu pada bagian depan itu ada yang bunyi seret ataupun suara yang mungkin mengganggu si pengguna motor pada bagian roda depan bisa teman teman lihat saya coba contohkan dulu oke bisa teman teman dengar itu seperti ada yang bergesekan ataupun ada yang berbunyi seperti ini oke bisa teman teman dengar dan sesuai pendengaran saya bunyinya ayat itu ada berada pada bagian kampas rem depan sesuai sesuai yang saya dengar sesuai yang saya dengar bisa teman teman dengar juga tuh dan benar motor ini masalahnya yaitu pada bagian roda depan itu seret ataupun itu seret ataupun bunyi yang bergesekan ataupun yang membuat si pengguna motor itu terganggu oke sekarang kita coba untuk mengatasi masalah seperti ini sekarang saya coba lepas dulu pada bagian roda depan dan bisa teman teman lihat juga teman teman perhatikan pada bagian kampas rem itu ketika dia diputar itu dia naik turun dan itulah penyebab motor ini berbunyi itu bisa teman teman lihat saya coba dekatkan lagi ya nah itu bisa teman teman lihat ininya yang penyebab motor ini seret ataupun bunyi bunyi yang mengganggu si pengguna motor oke saya teman teman lihat tuh oke inilah yang menyebabkan motor ini seret ataupun bunyi bunyi sekarang saya buka dulu pada bagian roda depan kita lepas dulu untuk permukaannya menggunakan kunci kunci sorry teman teman menggunakan kunci 19 sekarang sudah saya lepas pada bagian sumbu depan sekarang kita lepas lagi pada bagian roda depan seperti ini kita dorong ke belakang oke dan pada bagian roda depan itu sudah terlepas sekarang kita cek pada bagian tampan bisa teman teman lihat dan bunyinya seperti ini bisa teman teman lihat tuh dan ini penyebab motor ini berbunyi pada bagian roda depan ataupun bunyi serk 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 gitu oke sekarang saya coba lepas dulu pada bagian kampas rem depannya untuk pelepasannya kita pasang lagi pada bagian sumbu depan seperti ini oke dan apabila sudah terlepas kita buka pada baut yang ini kunci 8T bisa teman teman lihat pada bagian baut yang ini kita buka seperti ini terlepas dan ternyata motor ini baru ganti kampas rem bisa teman teman lihat saya bisa melihatnya dari kampas rem nya itu masih tebal masih bagus dan ternyata penyebab motornya yaitu pada bagian spi dalamnya itu tidak terpasang bisa teman teman lihat mungkin saja itu kelalaian orang bengkel oke biasanya pada bagian dalam sini itu terdapat rang nya pada bagian sini terdapat rang kampas rem nanti nanti akan saya perlihatkan seperti apa dan itulah penyebab motor ini berbunyi gesek-gesekan atau serang-serang karena pada bagian kampas rem itu tidak terpasang dengan padat dan itu bisa memberikan selah-selah untuk kampas rem naik turun dan itu yang menyebabkan kampas rem itu berbunyi oke sekarang kita carikan dulu rang nya areng kampas rem oke sekarang saya ambil dulu dan tunggu dulu teman-teman oke teman-teman dikarenakan pada bagian spi cakram itu tidak ada dan kebetulan di bengkel saya itu juga tidak ada menaruh dan sudah saya cari dimana-mana itu tidak ada yang jual namun disini saya juga bisa memberikan solusi tanpa harus diganti ataupun dicari seperti yang semula yang terbuat dari seng namun sekarang saya punya solusi bagaimana yaitu cara membuat spi cakram ini menggunakan yaitu menggunakan sandal bekas bisa teman-teman lihat sandal bekas dikarenakan ini sebelah kiri ada dua tidak sepasang oke untuk pembuatannya ataupun cara membuatnya bisa teman-teman lihat disini saya potong sebagian dan teman-teman juga bisa menyesuaikan seberapa besar ataupun seberapa lebarnya disini teman-teman bisa menyesuaikan seperti yang sudah saya buat seperti ini bisa teman-teman lihat tuh dan inilah bentuk ya dan ini sudah pas sudah saya ukur tadi tinggal pasang saja dan setelah teman-teman bikin seperti ini sudah teman-teman pastikan pastikan pada bagian sini itu sudah masuk seperti ini saya contohkan dulu dan ini kebetulan sudah saya rakit tadi sudah saya coba dan itu sudah bisa untuk dipakai oke seperti ini bisa teman-teman lihat oke bisa teman-teman lihat disini pada bagian setelah saya taruh disini yang sudah saya rakit tadi dan untuk pemasangannya seperti biasa kalian harus setak dulu pada bagian tengahnya seperti ini oke tuh dan juga pastikan pada bagian rat ini pada bagian lubang ini harus pas dengan lubang ini jadi itu berkemungkinan dapat mempermudah teman-teman untuk memasangnya oke sekarang saya coba pasang dulu sekarang kita tes apakah kita berhasil ataupun tidak oke bisa teman-teman lihat sekarang kita pasang lagi dan apa benar pada bagian sandal bekas bisa dapat mengatasi masalah pada motor ini oke sekarang saya coba pasang dulu pemasangannya masih seperti biasa terima terima pada bagian kampas rem itu sudah terpasang sekarang kita coba pasang roda depannya lagi dan baru kita tes semudah berhasil dan secang berbunyi pada bagian roda depan itu gila selamat menikmati oke sekarang pada bagian roda itu sudah terpasang sekarang kita kunci lagi pada bagian tau sumbu tau sumbu oke pada bagian roda depan itu sudah terpasang dan sumbu sudah terpasang sekarang kita coba putar oke bisa teman-teman lihat tidak ada yang bunyi lagi ataupun yang berbunyi seperti serak-serak itu sudah hilang oke jadi hanya menggunakan sendal bekas itu dapat mengatasi bunyi serak pada bagian roda depan oke semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan semoga teman-teman juga berhasil dalam mengatasi masalah pada motornya dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe like komen dan nyalakan loncengnya karena itu semua gratis oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jaya motor sarusan